Intro Ini pernyataan lengkap Menpora izinkan judi bola Periyataan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi yang membolehkan judi bola memang langsung mendapat perhatian dari berbagai kalangan Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini bahkan langsung mendapat Sederet kecaman lantaran dianggap telah menghalalkan perbuatan yang jelas-jelas melanggar Peraturan hukum negara maupun agama Mungkin lantaran terkejut dengan banyaknya kecaman yang diarahkan kepada dirinya Imam Nahrawi langsung guru-guru membantah pernyataannya tersebut Ia bahkan menganggap kalau pemberitaan yang beredar di media masa adalah pelintiran atau Rekayasa Terlepas dari bantahan yang dilontarkan Video di media sosial sudah kadung dilihat banyak orang Pernyataan soal dibolehkannya judi itu disampaikan Imam Nahrawi saat seminar dan diskusi Nasional Direkturat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia UI Berikut pernyataan Menpora dalam video berdurasi 2 menit 22 detik yang diunggah di situs Youtube Silahkan berjudi Tapi mohon maaf ini bukan fatwa Orang berjudi itu kadang pilihan, kadang juga keyakinan Karena sebagian orang berjudi itu karena hobi, karena ingin buang sial Ketika kemudian tahun 91 Porkas SDSB itu dihentikan oleh negara Saya melihat secara langsung betapa banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong pergi Berjudi ke Malaysia dan Singapura, karena salah satu sumber pembiayaan olahraga itu dari itu Saya ingin menyatakan bahwa silakan mereka berjudi bola, itu hak mereka Tapi jangan pernah hasil judi atau cara judi itu masuk kepada pengaturan skor dan masuk ke Lapangan, cukup di tribun aja mereka berjudi main remi Tapi kalau sudah masuk ke lapangan, mengatur wasit, mengatur pemain Maka dimana sesungguhnya fondasi revolusi mental terjadi?